Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, laksanakan protokol kesehatan Pansus investigasi pertambangan DPR Kalimantan Timur telah selesai melaksanakan tugasnya yang dilaporkan dalam sidang paripurna ke-14 Senin 8 Mei 2023 yang lalu Namun sebelum itu, terkait dengan persoalan 21 IUP atau izin usaha pertambangan yang dinyatakan palsu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga ditemukan oleh Pansus Polda Kalimantan Timur merasa kesulitan untuk memproses kasus 21 IUP ini Hal ini disebabkannya beberapa kendala seperti Yang pertama, tidak adanya surat asli yang diserahkan oleh pihak inspektoran hanya menyerangkan protokol kesehatan saja Jadi izin memang sampai kami kebuka Menterian SDM tidak ada surat asli yang diberikan kepada kami termasuk tidak kepada pihak Polda Kalimantan Timur yang dimana Polda Kalimantan Timur juga sudah memberikan surat kepada Kementerian SDM tapi sampai saat ini belum dibalas berkaitan dengan surat asli 21 IUP tersebut Yang kedua, belum terlihatnya menimbulkan kerugian Ketiga, beberapa aktor yang terlibat telah meninggal dunia aktor yang pertama dengan inisial A meninggal dunia aktor kedua dengan inisial R mengaku atas perintah AS tetapi sudah meninggal dunia juga terdapat aktor lain menisial DS yang bertugas mengurus segala urusan surat penjualan yang sudah meninggal dunia juga Kita ikuti pernyataan di jumlah instansi terkait dengan kasus 21 IUP yang dinyatakan palsu oleh modintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga Pansus terkait dengan beberapa komendasi Pansus ya kan ada empat tadi kalau kita cerita bahwa dana PPM, dana CSR, jamrek, pengawasan dan penyelesaian 21 IUP nah ini saya garis bawahi kenapa kami tidak terlalu banyak berbuat melakukan terkait dengan IUP 21 karena pertama tidak ada pendelegasian ke Dinas sehingga tadi yang diutarakan oleh Pansus adalah ini Inspektorat dan Polda sehingga nanti satu pintu yang harus keluar kami sebagai pengemban tugas di pertambangan selama tidak diberikan pendelegasian oleh Bapak Gubernur yang selama ini merugikan melalui 1 IUP kami tidak bisa berbuat jadi tunggu hasil investigasi dari Inspektorat dan Polda oke masing-masing ada Polda 14 nah dari mungkin ini dan para umum yang kita coba ya karena kita khawatir sudah dipasangkan juga yang kedua dalam perjalanan di Direkturat mengundang usaha membuat hukumara menjabatkan di Dinas SDM tapi kami juga hadir di sana Dinas SDM kita sudah sebelumnya sudah kualifikasi juga di Dinas SDM memang dari 22 ini hanya satu proses ini memang terleport dari Dinas SDM dari 21 ini ya kemarin sudah kita ketatkan baik dari Dinas SDM maupun dari Dinas SDM memang tidak kena menampilkan hukuman baik kualifikasi teknis maupun izin yang kita tunjukkan nah dari beberapa hal tadi maka Dinas SDM berlangkah kualifikasi Keturatok UB diantangnya yang pertama dari Biro Keturumi karena pada saat itu izin ke atas saya keganti di Pemkot di tanggal 4 di tahun 2020 program izin ini semua di belakang sebelum saya tidak ikuti dan kami kualifikasi terkait 4 yang sebelum saya digabung dari beberapa OPD dari Biro Okonomi Biro Umum Dinas SDM memiliki kualifikasi kewalaupun tidak pernah menerbitkan terkait dengan 2 surat pengantar yang dijalannya ada 21.000 nah pada Januari 2022 kami sudah menggunakan surat pengantar juga dari program pengantar kita akhirnya kami menggunakan perempuan Beperbunuh terakhir dari pihak BEMPROK sendiri telah menerikan surat pengantar atas kualifikasi 2 surat pengantar atas dari Jumbo yang terdapat tadi dan sebelum itu dari sejak kami membuat kualifikasi Kalian kasih ke SP ya pusat Jadi, gratulasi burner ada Kalian kasih ke SP juga ada Karena kamu sebagai teknis Administrasi izin di provinsi Maka kamu dibuat-duat gratulasi ke pemerintahan Sejak saat itu Permohonan 21 izin Yang menghasilkan akses Mobi di pusat Tidak kena ada Proses-proses dari 21 pusat tadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih